kabar baik yang akan dirasakan oleh zodiac aries assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo aries ketemu lagi di channel zodiac arian satu-satunya di indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas kabar baik yang akan dirasakan oleh teman-teman yang memiliki zodiac aries pada bulan may 2024 nah seperti apa kabar baik yang akan dirasakan oleh zodiac aries di bulan may 2024 simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan di hadapan teman-teman sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi dan langsung saja inilah kabar baik untuk teman-teman aries sebelum kita bicara soal kabar baik disini memang teman-teman aries saya wanti-wanti pada bulan may 2024 ini kamu juga harus bisa untuk lebih waspada lebih berhati-hati dengan beberapa situasi-situasi yang ada dalam posisi apapun itu dalam asmara, dalam keuangan, dalam pekerjaan dan juga sebagainya karena sepertinya juga memang di bulan may 2024 ini bagi teman-teman aries kamu masih akan terus merasakan ada beberapa gangguan-gangguan dan juga merasakan ada beberapa godaan-godaan yang bakal terjadi di dalam posisi kehidupan kamu yang saya sebutkan tadi dan yang paling terasa saat ini adalah secara usaha dan juga pekerjaan saya rasa memang dalam situasi usaha dan juga pekerjaan kamu pun juga dalam kondisi yang masih oke-oke aja bahkan kamu tidak pernah menyakiti orang lain tidak pernah mengganggu orang lain tapi sepertinya memang di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu ada-ada saja beberapa orang yang mengganggu kamu beberapa orang yang pengen menjatuhkan kamu jadi ya saya rasa kamu juga harus berhati-hati dengan beberapa orang yang bisa menimbulkan perkara dan juga menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi masalah ini, masalah itu, dan juga beberapa masalah-masalah yang lain yang harus bisa untuk lebih diperhatikan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Aries karena saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aries disini kamu pun juga terlalu polos terkadang ya sehingga banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan kepolosan kamu memanfaatkan kebaikan kamu jadi saya rasa ini juga merupakan hal-hal yang harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aries dan kemudian bagi teman-teman Aries tetap bersyukur karena pada bulan Mei 2024 ini kamu pun juga bisa untuk merasakan adanya beberapa hal baik ya satu persatu masalah-masalah yang kamu rasakan satu persatu masalah-masalah yang kamu terima bisa kamu rasakan terselesaikan dengan bagus sehingga beberapa perkara beberapa masalah-masalah yang terjadi itu bisa selesai dengan sebaik mungkin jadi ya saya rasa memang gangguan-gangguan orang-orang sekitar itu cukup nyata ya gangguan ini, gangguan itu dan juga beberapa gangguan-gangguan yang lainnya tapi ya bersyukur bagi teman-teman Aries dalam usaha, dalam pekerjaan beberapa persoalan-persoalan yang kamu terima beberapa persoalan-persoalan yang kamu rasakan itu bisa untuk tuntas dan juga terselesaikan dengan sebaik mungkin jadi ya saya rasa bagi teman-teman yang memiliki zodiac Aries tetap bersyukur dengan hal-hal yang baik tetap bersyukur dengan hal-hal yang positif yang bisa kamu rasakan dalam penyelesaian masalah walaupun memang juga banyak kendala dan juga banyak beberapa situasi-situasi yang tidak begitu baik dan kemudian di poin berikutnya secara kondisi keuangan memang hati-hati ya dengan pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan karena apa? di bulan Mei 2024 ini sepertinya bagi teman-teman Aries kamu pun juga merasakan adanya beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan sehingga saya rasa dalam kondisi keuangan pun juga jangan sampai terlalu sering terjadi pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan karena ketika terjadi mohon maaf ya pengeluaran-pengeluaran yang terjadi secara berlebihan ini juga bakal bisa menimbulkan perkara itu juga bakal bisa menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang tidak begitu baik yang nanti malah akan merugikan bagi teman-teman yang memiliki zodiac Aries secara keseluruhan jadi ya saya rasa bagi teman-teman yang memiliki zodiac Aries ini pun juga harus bisa untuk lebih diperhatikan dan tolong dari hari ini sampai dengan nanti di akhir bulan Mei 2024 bagi teman-teman Aries harus bisa untuk lebih berhemat harus bisa untuk lebih berhati-hati terkait dengan posisi pengeluaran kamu karena kalau kamu tidak berhati-hati dengan posisi pengeluaran kamu tentu ini juga akan bisa menimbulkan beberapa hal yang bisa bermasalah di dalam posisi finansial kamu secara keseluruhan jadi ya saya rasa bagi teman-teman yang memiliki zodiac Aries kamu pun juga harus bisa untuk lebih ekstra waspada harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi dengan hal-hal yang bagus diperhatikan lagi dengan hal-hal yang positif yang ada dalam kondisi keuangan kamu jangan boros-boros banget lah memang ya pada fase saat ini kan juga memasuki fase-fase yang kamu banyak keperluan banyak kebutuhan jadi ya tolong jangan terlalu boros secara finansial karena ini bisa menjadi masalah tetapi kabar baiknya bagi teman-teman Aries di bulan Mei 2024 kamu juga masih merasakan adanya beberapa rezeki yang baik dan juga masih merasakan adanya beberapa rezeki yang positif dan kemudian dalam sisi hubungan asmara saya rasa memang ada kekhawatiran yang berlebihan ya bagi yang sudah berumah tangga sehingga saya rasa kecurigaan kekhawatiran yang berlebihan seharusnya itu bisa diminimalkan supaya apa tidak menimbulkan masalah-masalah yang nanti ke depannya malah bisa merugikan bagi teman-teman yang memiliki zodiac Aries itu sendiri jadi ya sebisa mungkin bagi teman-teman yang memiliki zodiac Aries kamu pun juga harus ekstra hati-hati harus ekstra waspada dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu secara keseluruhan jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang positif ini juga merupakan hal yang baik yang seharusnya bisa untuk lebih disyukuri lagi bagi teman-teman yang memiliki zodiac Aries pada posisi saat ini dan kemudian juga memang dalam situasi yang belum berumah tangga ada beberapa keadaan-keadaan yang bermasalah yang bisa bagaimana orang luar itu masuk gitu loh di dalam posisi hubungan kamu dengan pasangan sehingga disini saya wanti-wanti jangan terlalu membiarkan ada orang yang masuk secara sembarangan di dalam posisi hubungan asmara kamu karena ketika kamu terlalu membiarkan ada orang